Rumah sakit ini memastikan akan menggratiskan biaya perawatan korban sampai sembuh. Usai deoperasi, B8 bulan yang jaringan terpotong akibat kelalaian seorang perawat masih terawat intensif di Rumah Sakit Muhammadiyah, Palembang, Sumatera Selatan. Korban yang sebelumnya terawat di ruang kelas 3 kini dipindahkan ke kamar VIP. Biak rumah sakit juga akan menggratiskan perawatan korban sampai sembuh. Nah, untuk biaya perawatan itu semuanya ditanggung rumah sakit dan keluarga pesen digratiskan dari biaya operasi dan sampai dia sembuh. Oh, sampai dia sembuh. Termasuk kamar penginapan ya? Ya, termasuk kamar penginapan. Pokoknya segala yang terjadi akibat kelalaian itu, rumah sakit akan menggratiskan seluruh fasilitas yang ada yang digunakan oleh fasilitas tersebut. Pengidik bisnis Polrestabes, Palembang juga telah meminta keterangan perawat provisial DA serta seluruh perawat jaga yang piket pada saat kejadian. Kasus ini masih dalam penanganan Polrestabes, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, INews melaporkan. Terima kasih.